Hai asoi ketemu lagi dengan Kapten Diego kali ini Kapten Diego akan membahas Hai perbedaan RC1 sepersepuluh jenis kidi dan RC1 sepersepuluh juga jenis Propo nah pada video sebelumnya Kapten sudah membahas video RC Ampibius ini yang jenis kidi ya yang belum nonton silahkan simak di deskripsi di bawah ini nah untuk sekarang sesuai janji Kapten Kapten akan membedakan RC kidi dan RC Propo satu persepuluh apa sih perbedaannya kapten nah yang pertama satu sepertuluh sepuluh kan sama nih besarnya sama bodinya gagah ini ini mah udah rusak hehehe tapi di sini ada hal yang membedakan RC kidi dan RC Propo nah kalau RC kidi biasanya si bodinya itu ya hampir 3D lah jadi hampir mirip tuh nah terus yang kedua ininya di baut baut bautnya itu 12345 banyak lagi sampai ke belakang nih kalau untuk RC Propo ya seperti ini kalau satu persepuluh nih perbedaan nih Hai Ayo bagus mana nah kalau untuk yang Propo si kuncinya cuma ini aja nih Nah kita buka Nah kalau main pasang baterai kita selalu buka ini dulu nah dalamannya ini seperti ini komandan kalau RC yang sudah Propo nah disini baterai disini kalau mau pakai atau mau dicopot ini tinggal copot ini nah jadi kelihatannya kelistrikannya nah disini nih listrikannya nah nanti sini ketika udah Hai ketika udah dipasang si baterai terus on-off nya juga disini ini on-off ada receiver nasib disini tinggal pasang ini nah terus tinggal kunci disini pakai ini nih pakai ini tinggal dikunci aja disini nah misalkan ini tinggal dikunci oke nah kalau untuk kiddy ini dikunci karena si baterainya di bawah nah ini baterainya di simpen di bawah sini jadi tinggal buka buka copot Oh baterainya disini nah kalau biasanya kalau untuk kiddy ini ICD atau in IMH nah kalau yang Propo udah lipo atau lion lah minimal tapi kebanyakan kalau untuk speed lipo biasanya nah kita coba lihat bawahnya ini seperti apa nah kalau ini bawahnya seperti ini kalau untuk yang Propo Nah kalau untuk yang kiri seperti ini bawahnya Nah sekarang kita bahas nih ada yang lebih menarik Hai kalau kiri dinamonya atau motornya itu ada di depan sama belakang ini dua nih Hai tapi kalau untuk Propo dinamonya hai 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 nah kalau untuk harga B sangat beda jauh Hai kalau untuk harga sangat beda jauh ya Hai nah kita tes Hai kalau yang untuk kiri nah kalau sepersepuluh ini ya Kapten kan ngebok ngebahasnya sepersepuluh yang ini kalau ini sejutaan lah Hai kalau ini barunya itu kalau ini kan barunya satu jutaan kalau ini barunya tiga juta sampai empat juta Hai nah silahkan aja bedakan sendiri komandan Nah untuk sekarang yuk kita cek performa di di jalannya atau ketika dipakainya itu seperti apa yuk let's go nah kita tes seperti apa sekarang di tes kecepatannya dulu yang RC sepersepuluh kiri dulu Oke kita mulai komandan seperti apa nah kecepatannya seperti ini komandan hai 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 nih itu sampai tong ada tong biru tuh disitu balik lagi ke sini ini kecepatannya ini kiri nah ini udah pol udah pol tuh ini udah pol banget tuh kecepatannya seperti ini Hai 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 nah ini yang kiri oke Hai kau kecepatannya cuma segini hai sekarang kita tes yang propok kecepatannya seperti apa Kita tes lagi sama ini ya Nah ini yang Propo Sama Nah Nah ini bedanya Kidi sama Propo Jadi kecepatannya pun Beda sekali Gitu Kidi sama Propo Nah untuk sekarang Kita balapin Nah kita balapin Balapin sampai ketong yang biru itu aja ya Seperti apa ya Oke ready Satu Dua Tiga Tuh lihat Jauhnya seperti apa Kidi sama Propo Nah tadi kan perbedaan Kecepatannya seperti itu Komandan Nah Karena di video sebelumnya Kapten kan membahas ini Silahkan aja cek gimana Menurut Kapten ya Nah sekarang ini Menurut Komandan Silik-silik ini Nah coba enakan pakai Kidi Atau Propo Oke Coba Sekarang pakai dulu Muter ke sini Pakai itu Muter ke sini terus Nah jangan segitu Kayak yang males nih Sekarang cobain yang ini Yang Propo Coba Sama yang tong sampah tadi Satu dua tiga Oke belok lagi Gimana enakan Kidi Atau Propo Propo Hah enakan mana Propo Kenapa enak Propo Soalnya kenceng Kenceng banget Beda kan sama yang ini kan Nah Menurut Kenji 505 Pilih Propo Apa Kidi Propo jelas Jelas Propo ya Nah Kata Komandan Silik tadi Katanya Enak Propo Karena Ya kecepatannya beda banget Jauh banget Makanya Ya Kapten Bukan sama Kapten nih Ininya Menurut Enakan mana Tapi kan menurut Komandan-komandan Silik ini Ya ini Enakan Propo Sekarang kita Nah sekarang kita cek lagi Untuk yang Propo ya Kita tes Speednya seperti apa Satu Dua Seperti apa Nah jadi jelas banget Perbedaannya Antara Kidi Sama Propo Yang Kidi Yang telah Kapten Jelaskan tadi Harganya Satu juta Dan yang untuk Propo Ini Dari tiga juta Sampai Empat juta Lima juta Ada Nah Jadi Perbedaannya Jauh banget Gitu Sampai oke nah oke komandan jangan lupa subscribe like, komen, dan share komandan salam asoi